Oke, halo Komarcus, apa kabar? Akhirnya Sayangan perdana nih sama Komarcus ya Pokoknya rekan-rekan mungkin udah pada tau lah Komarcus Biasanya kan tampil di Youtubenya Ruby Rebu Oke Komarcus, untuk tayangan perdana kita nih ada batu apa aja nih? Banyak nih, ada Ruby, Jamrut, Turmalin juga ada Gosenai Berir-Beriru juga ada Ada Danburait juga, ada Kriso juga Ya pokoknya banyak dah, pokoknya cakep-cakep lah Siap Oke, sampai lama-lama Oke, siap Langsung aja kita review kaitannya satu persatu Jangan lupa di like dan juga di subscribe Oke, siap-siap Oke Komarcus, langsung aja kita review kaitan pertama ada apa nih? Oke, siap Yang pertama dari ini nih, Peridot nih Peridot Waduh, batunya cakep banget nih Komarcus Mantep banget nih untuk ringnya perak ya Perak dong Waduh, cakep banget nih itemnya Warnanya enak, mantep banget Oke Komarcus, boleh dijelasin? Nah ini natural Peridot, beratnya 4 karatan Terus kualitas Peridot seperti ini jarang ya Karena kan banyak banget Peridot yang belum tentu sebesar ini Mungkin 3 karat ke bawah gitu Itu juga masih butek-butek Nah ini lumayan fresh hijaunya Terus tingkat cleanlinessnya juga oke kok Waduh, mantep banget nih Komarcus Cakep banget deh Waduh, pakai di jari mantep banget Mewah banget nih Iya dong Oke Komarcus, untuk item pertama kita ini kena berapa nih? Ini saya minta di harga Rp3.800.000 Rp3.800.000 Oke, untuk item pertama batu Peridot harganya di Rp3.800.000 Oke, lanjut Komarcus Oke, siap-siap Ada batu apa nih yang kedua nih? Nah, ini giok-giok burma J-J Tapi tipe C Dan ini berair banget Ijaunya udah bagus banget Dan mumbul banget ini Waduh, cakep banget nih Komarcus nih Iya Begiwangnya mantep banget ya Begiwang ya dia Untuk ringnya semi-micro setting ya? Iya dong Modelnya juga cakep Mewah sekali nih Oke, boleh dijelasin Komarcus? Nah, ini natural Jedi Jet Treatmentnya tipe C Dari Myanmar Burma Dia berair, ada giwangnya Terus bentuknya mumbul kayak helm perang Mantep banget bentuknya di batunya Oke Komarcus, ini untuk harga kena berapa nih? Harganya saya minta di Rp3.500.000 Tiga juta Tiga juta lima ratus Tiga juta lima ratus Udah dapet giok sebagus ini Mantep banget Injunya bikin seger Iya, nyaris 40 kret 39 kret Koma tujuh Kalau gak salah 39 kret nih? Iya Gede banget nih batunya ya? Iya dong Oke Oke lanjut Oke siap Ada batu apa nih? Ini batu susah-susah gampang ya Nah ini natural Iolite Nah Iolite ini terkenal dengan warnanya agak ungu kebiruan juga Violetis blue gitu loh Dan ini kebetulan saya dapet yang clean dan shape-nya itu octagon Rectangle octagon nih Nice Oke Nah ini ada batu Iolite ya Iya Matera batunya cakep Ketingan juga mantep Badannya enak banget nih Iya Ring-nya dari bahan terak Modelnya juga cakep Oke Ini untuk keterangannya kemaran kus Nah ini natural Iolite beratnya 3 kret lebih Dan shape-nya itu octagon Dan ini clean Clean Nah jarang loh Iolite clean gitu Oke ini untuk harga kena berapa nih? Harganya saya minta di Rp2.800.000 deh Harganya di Rp2.800.000 Iya 3,8 kret Iolite clean Harga di Rp2.800.000 Rp2.800.000 Waduh Oke kalau Markus lanjut nih Oke Nah ini Ada yellow crystal barrel nih Ini yellow crystal barrel Iya Belum Alexandrit ya Masih crystal barrel Tapi kuningnya bagus banget Bagus banget Itu beratnya di 3,3 karat Dan treatmentnya Nohit dari Sri Lanka Dari Sri Lanka Waduh Cakep banget nih ring-nya juga Enak banget modelnya ya Buat harian Buat kantor Buat kondangan Bisa Waduh Mantep banget nih Oke ini untuk harga kena berapa nih? Harga saya minta di Rp5.000.000 Untuk 3,3 karat Crystal barrel Murah dan terjangkau Harga di Rp5.000.000 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 Oke buruan gas Cepoin aja langsung Sia Lanjut ke Markus Nah ini ada lagi Colorless dan Burait Nah ini Shape-nya Octagon juga nih Ini maksudnya Colorless ya Iya Colorless Jadi putih Bening gitu Dan bersih Clean Kelihatan kayak diamond ya Kayak diamondnya Hotman Paris Iya bener Kayak berlian nih Ini kan kotak-kotak juga kan Kayak Hotman pakai kan Kotak-kotak juga tuh Bersih banget nih Plasternya mantep Blink-blink Clean Pokoknya Digamin gak kecewa sih Ringnya juga oke banget nih Iya Pake hariannya Aduh Oke untuk keterangannya Pak Markus nih Ini natural Colorless dan Burait Dari Myanmar Burma Beratnya 3 karat Shape-nya Octagon Dan Clean Kayak berlian Kayak berlian Untuk harga nih Kena berapa nih Harganya 3 juta setengah 3 juta lima ratus nih 3 juta lima ratus Pokoknya terjangkau ya Terjangkau banget Bagus banget Udah bagus susah Shape susah Terus Clean Eh murah Waduh bening banget Kom Markus 3 juta lima ratus nih Oke lanjut Kom Markus Ini ada lagi Heliodor Barrel nih Heliodor Barrel Heliodor Barrel itu Terkenal di pasaran kita Itu Jambrut Mas ya Jambrut Mas Nah ini saya Setting di Perak tanem gitu Biar jadi bentuknya Lebih simpel Dan lebih elegan aja gitu Jadi bisa dipake harian Dan Kocok buat orang yang Pengen keliatan simpel Waduh Cakep banget Ringnya juga simpel ya Iya simpel ini Simpel banget Mantep nih Aduh Nyaman banget Kalo dipake di jari Sangat mewah banget nih Enak Nah ini untuk Keterangannya nih Nah ini Natural Heliodor Barrel Dari Brazil Treatmentnya non Berangnya 4,7 Clean Dan di Perak bungkus Mewah Simpel tapi mewah lah Untuk harga kena berapa nih Harganya Saya minta di 5 juta Harganya Hanya di 5 juta aja nih 5 juta aja loh Ini susah loh Setting perak kayak gini loh Resikonya gede banget ini Kalo pecah yaudah Buang Bagusnya juga cakep Cakep Mantep banget nih Ya cocok lah Buat yang pengen simpel Tapi mewah Oke lanjut Komarkus Nah ini ada lagi Beryl putih nih Namanya Gosenite Beryl Nah ini gede juga nih Gede nih Komarkus nih Ini layak di koleksi nih Ini 15 kerat 15 kerat Cleanersnya oke lah Di 90% Terus Shapenya Dia di Oval Oval mix cut Jadi bling-bling juga Ada Ada laster juga Nah ini Layak lah Buat di koleksi 15 karat sih 15 karat nih 15 karat Waduh Cakep banget nih Mantep banget Tentunya ya Iya Waduh Mantep banget Untuk harganya kena berapa nih Harganya saya cuman minta di 6 juta setengah 6 juta 500 nih 6 juta 500 aja Waduh Untuk batu beseret garylnya ya Iya 15 kerat 6 juta setengah Oke buruan Kayak poin buruan tuh Pokoknya terjangkau uang Oke lanjut ke Markus Nah ini ada di Pingtur Malin Pingtur Malin Pingtur Malin Waduh Nah beratnya ini Di 4,2 karat Terus Shapenya oval Dillion cut Dan ini warnanya hot pink ya Bukan pink pucat loh Waduh Jadi Sekilas kita lihat tuh Mirip ruby light Tapi ini Masuknya masih pink Termaline Nah makanya Saking mirip ruby lightnya Pinknya tuh jadi kayak hot pink gitu loh Waduh Cakep banget nih Untuk ini juga Micro setting ya Mantep banget nih Micro setting Waduh Menyewa sekali nih Pak Markus Layak tentunya untuk dikoleksi nih Buat tekan-tekan semuanya Iya siap Oke Pak Markus Ini untuk harganya kena berapa nih Saya harga minta di 5 juta 5 juta aja nih 5 juta Untuk batu Pink Tormalin hot pink ya Hot pink nih maksudnya Hot pink Tormalin Tentunya jarang-jarang nih Iya susah Susah banget nih Oke Pak Markus Lanjut nih Ada yang hijau-hijau nih Pak Markus Ini Natural M. Rock Barrier Dari Columbia 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 Oh warnanya cakep banget nih Nah warnanya cakep banget nih Kecil-kecil mematikan ini Mematikan bener Iya jadi Kalau emang Jamrut Columbia Warna seperti ini Harga emang udah beda banget Benar-benar Menyesuaikan kualitasnya Oh iyalah Maksudnya menyesuaikan kualitas lah Nah beratnya itu 1,44 karat Treatmentnya CE moderate Flagnya dari GRI Dan ini hijau-nya bener-bener Mantep Mantep banget ini Mantep banget Mantep banget nih Untuk kelas-kelas jamrut nih Aduh Recommended lah Oke ini untuk Harganya kena berapa Harganya saya minta Di 16 juta 16 juta nih 16 juta deh Cakep banget Warnanya emang bener-bener cakep banget nih Iya Pokoknya langsung sikat ke Pak Markus Siap Oke Kita sampai jadi Siap Harga emang yang Nyantai aja buat Pak Markus Oke yang terakhir nih Spesial banget nih Oke Nah ini ada Ruby Burma Nah ini 4,58 karat nih Ruby Burma Pala 4 karat Itu ke atas Itu udah Mahal lah Udah mahal Udah beda banget Harganya ya Udah beda banget Udah rata-rata kan Yang beredar itu Burma ya Burma Dua kerat ke bawah lah Iya Nah ini udah 4,5 kerat Sertinya dari AGL Terus Treatmentnya Hit Residu Dan ini Saya Warnanya sih Udah tergorong red ya Menurut lab AGLnya udah tergorong red Nah red Waduh Cakep banget nih Waduh Lumayan nih Ini harganya kena berapa Nah Harganya ini Yang bikin orang Tergiur nih Biasanya lab AGL 4,5 kerat Harganya kan Bisa tau sendiri Iya Perkeratnya dikali 10 atau 15 juta nih Nah ini 4,5 juta Saya cuman minta 35 juta 35 juta Untuk batu Rubi Burma 4,5 kerat Saya cuman minta 35 juta Masih nego lagi Juara juga udah masuk red ya Menurut AGL Menurut AGL udah masuk red 4,35 juta Masih bisa nego 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 Beda dia aja Oke Komarku Tadi sudah kita review Satu persatu Nah Untuk rekan-rekan nih Apabila ada yang ingat Atau mau kopok Kepo-kepo Bisa langsung Hubungi Boleh Kepo-kepo WhatsAppnya WhatsAppnya 085782007300 Atau yang masih malu-malu WhatsApp Boleh Add Instagram saya Di Akinorius18 Underscore Game Store Atau mau ke toko Langsung Mau lihat barang Boleh Di blog N Square Lantai basement Blok CKS Nomor 253 Akinorius18 Game Store Untuk harga mah Harganya pokoknya Nego sampai jadi Nego sampai jadi Pokoknya Nego anti-baper Kita mah Di Nego Nggak bakal Baper Mereka Nggak Jangan canggung-canggung Iya lah Pokoknya Datang aja Kalau Mau lihat barangnya Silahkan datang Kita ngobrol Ngopi Mau makan aja Saya jabanin Iya Oke Mungkin Pak Markus Segitu dulu Untuk review kali ini Terima kasih banyak Atas waktunya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya